Ya, bertemu lagi dengan saya, Hendra, di Belajar Programming. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Using Constructor Function. Jadi, ini adalah contoh kode yang mana kalau kita menggunakan function di JavaScript, dan function ini kita convert secara otomatis menjadi objek. Jadi, ketika function ini di-convert menjadi objek, otomatis function ini sebagai constructor dari sebuah kelas. Jadi, contohnya, contoh penggunaannya di sini. Jadi, const my car dengan new car, langsung kita masukkan. Ini sama seperti bagaikan ini sebuah kelas dan ini constructor. Bisa dilihat di sini, new car, Toyota, Camry, Blue. Di sini kita bisa gunakan disk juga. Di sini kita bisa gunakan disk. Sama seperti di sini, privilege method-nya juga. Di sini kita gunakan disk, yang berarti bisa diakses per instance. Jadi, masing-masing instance itu memiliki function-function ini secara tersendiri ya. Berarti copy fungsinnya secara tersendiri per instance. Oke, lalu di sini bisa kita lihat console.log mycar.getmac. Mycar.getmac yaitu outputnya Toyota. Kenapa bisa mycar.getmac outputnya Toyota? Karena tadi pertama kali sudah kita instantiation ya istilahnya. Dengan Toyota Camry Blue. Berarti yang ngetahuin Mac-nya di sini menjadi Toyota. Model-nya menjadi Camry dan color-nya menjadi Blue. Sedangkan engine on dibiarkan pause ya secara default dan speed 0. Karena ini memang tidak bisa kita set pada saat instantiation juga ya. Nah, lalu kemudian kita coba set ya. Mycar.getmac ya kita call ini. Function setmac ini. Dengan Honda. Maka kalau kita console.log mycar.getmac outputnya Honda. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oh ya, mohon up. Di sini bukan privilege method ya. Nah, ini bukan privilege. Privilege. Ya, ini biasa ini. Ya, privilege yang dimaksudkan dengan private ini bukan private method ya. Ini sama sekali bukan private method. Karena tidak ada hash di depannya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan IS6 class ya. Bagaimana caranya ya menggunakan IS6 class? IS6 class di sini ya, class menggunakan class keyword. Class keyword ini baru di-define ya. Baru di-define pada IS6 ya. Berarti versinya cukup baru ya. Versi javascript yang cukup baru ya. Di sini kita bisa lihat class animal. Constructornya name type. Lalu disted name dengan name. Disted type dengan type. Ya, kita bisa lakukan name type langsung di dalam kelas. Itu bisa. Tapi itu sama sekali tidak dianjurkan ya. Itu sama sekali tidak dianjurkan. Karena apa? Ya, karena itu sebenarnya tidak menjadi ya. Tidak menjadi per instance seperti ini ya. Memang dia per instance ya. Dan dia juga bisa di-inherited ya. Tapi dia tidak bisa kita ubah ya. Tidak bisa kita akses gitu istilahnya. Ya, itu istilahnya ya bukannya sebuah desain yang baik ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya. Ya, alasannya mengapa tidak menggunakan name atau type langsung di dalam kelas ya. Lebih baik menggunakan, mendeklare ya. Mendeklare public, public, public atau bahkan private ya. Public atau bahkan private properties di dalam constructor function. Nah, lalu kita bisa lihat disini kita ada sebuah method ya. Itu make sound. Nah, kalau dipanggil akan menampilkan ke layar mengenai dis.name dan dis.type make a sound ya. Nah, disini kita buat instance dari animal class ya. Itu tema-tema new animal simba lion. Ya, lalu yang kedua itu const dog sebenarnya new animal body dog ya. Dan kata lain kita buat dua buah instance ya. Kita bisa lihat dua buah instance. Nah, disini kita bisa lihat kegunaan daripada disk ya. Kegunaan daripada disk. Jadi, lion ini ya, lion merupakan reference ya. Ya, reference terhadap objek new animal yang atas ini. Yaitu yang berisi simba dan lion. Sedangkan dog merupakan reference dari new animal body dan dog. Nah, disini adalah dua buah instance yang berbeda. Jadi, bisa dilihat ya bagaimana ini membentuk objek. Ya, dua buah objek dari sebuah prototype. Yaitu animal ya. Atau sebuah blueprint. Nah, disini kita bisa lihat. Jadi, untuk dua buah instance ini. Masing-masing memiliki name dan type yang berbeda. Jadi, kalau misalkan kita mengubah lion punya simba. Kita ubah lion punya simba. Disini isinya name ya. Maka tidak akan terpengaruh terhadap dog punya body. Ya, tidak akan terpengaruh sama sekali. Nah, disini kita bisa lihat. Menggunakan methods untuk animal class juga. Lion.make.sound ya. Maka, function ini akan bekerja pada masing-masing instance. Jadi, make.sound ini akan bekerja pada instance lion ini. Lalu, dikatakan dog.make.sound. Nah, make.sound yang kedua ini yang dipanggil dengan reference dog. Dia akan bekerja pada instance-nya dog ini. Ya, dia tidak akan bekerja pada instance-nya lion. Jadi, hasilnya output simba. The lion makes a sound. Dan yang kedua, body the dog makes a sound. Nah, disini merupakan contoh yang sangat baik untuk instance ya. Nah, bagaimana jika misalkan ada static? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, static. Ya, kalau misalkan disini bentuknya static. Maka, static itu, nilai dari static itu, di kedua buah instance ini pun akan sama nilainya. Ya, dan kalau diubah di satu instance, misalkan di lion diubah, misalkan ini static ya. Maka, di dog pun akan berubah. Nah, itu gunanya static. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa itu constructor? Constructor. Dalam javascript, constructor adalah special method. Yang mana secara otomatis dipanggil ketika instance baru dari sebuah kelas dibuat. Digunakan untuk initialize objek yang baru dibuat. Dengan nilai awal atau untuk perform setiap setup. Ya, tugas setup yang dibutuhkan untuk objek. Nah, bisa dilihat disini. Membuat new instance dari person class. Let person 1 sedangkan new person John T. Nah, ini kita sudah lihat ya di contoh sebelumnya. Ini hanya membahas saja mengenai constructornya ya. Nah, kita bisa lihat console.log person1.name, console.log person1.age ya. Nah, ini mirip seperti di slide sebelumnya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan disk keyword ya. Disk keyword dalam global context. Nah, dalam javascript disk keyword ya. Merifer ke konteks eksekusi saat ini. Value-nya tergantung pada bagaimana fungsi itu dipanggil atau bagaimana objek diakses. Ini adalah disk. Nah, disk memiliki tingkah laku dalam konteks yang berbeda. Contoh, dalam global context. Di dalam global execution context, di luar fungsi apapun juga, disk reverse ke global object. Yang mana window dalam browser dan global di node.just. Nah, contohnya seperti ini, global context. Ya, console.log disk. Diverse ke global context, global object. Yaitu window di browser ya. Jadi, kalau kita panggil disk langsung, disini ceritanya disk bukan sebagai pernyataan terhadap sebuah metode atau sebuah properties bahwa metode atau properties tersebut menjadi instance. Bukan, ya, melainkan disk disini kita panggil secara langsung. Jadi, contoh seperti ini, console.log disk. Dan hanya disk, hanya disk, nggak ada disk.properties gitu. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita lihat gitu. Di slide-slide sebelumnya yang kita lihat, nggak ada gitu ya. Nggak, 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 nggak berarti disk.properties gitu. Nggak, nggak berarti seperti itu. Disini artinya disk to disk aja ya. Nah, disk aja ini, kalau kita panggil, ya, contohnya dalam hal ini console.log disk, itu artinya mengacu pada window di browser atau global di node.just ya. Ini tergantung kita, kita define-nya di mana gitu ya. Kalau di global execution context, berarti nggak di dalam function seperti ini, nggak di dalam function. Nah, maka hasilnya ini, ya, hasilnya ini. Kalau kita jalankan di browser, ini artinya window, ya, window. Ya, window dalam browser, ya, disk. Jadi, mengacu kepada window dalam browser. Tapi kalau kita di node.just, kita panggil seperti ini, maka dia mengacu pada global. Oke, bagaimana dengan disk keyword dalam function context, ya. Konteksnya function, bukan konteksnya global. Berarti di dalam function. Ya, nah, kita bisa lihat di sini, function context. Di dalam regular function, tidak dalam strict mode, ya. Nah, ketika dipanggil sebagai standalone function, disk mengacu pada global object. Ya, disk mengacu pada global object. Nah, contohnya seperti ini. Function, example function. Console.log disk, ya. Nah, ini dipanggil dalam function. Nah, lalu kita execute functionnya. Example function. Nah, ini refer ke global object. Ya, sama, ya. Dia akan refer ke global object. Ya, berarti mirip, ya. Mirip dengan global context, tadi, ya. Kayaknya dia refer ke global object. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana dengan strict mode, ya. Ya, karena ini kan bukan di dalam strict mode, ya. Nah, lalu bagaimana kalau dalam strict mode? Kalau dalam strict mode, kita tambahkan di sini, use strict, ya. Di dalam programnya kita bisa lihat ada use strict ketika function dipanggil tanpa konteks, ya. Disk hasilnya undefined. Jadi, kalau kita panggil di dalam function, tapi kita katakan ini strict mode. Ya, console.log disk, tapi dalam function, strict function. Misalkan, maka dia hasilnya yaitu undefined. Ya, undefined. Dia nggak refer ke global object. 오케이. Oke.